Pameran bertajuk surga ini tentu saja menjadi istimewa karena pertama berkaitan dengan upaya kita untuk menyambut acara Bandung Admon ini tentu saja adalah pameran yang mengawali bergulirnya event Bandung Admon tersebut. Intensi yang diusung oleh pameran ini tentu saja basis utamanya adalah cara kerja yang dilakukan oleh para perupa yang lebih mengandalkan pada persoalan-persoalan pergumulan emosi dan sesuai dengan judulnya tentu saja cara kerja itu mencerminkan soal yang erat kaitannya tentu saja dengan soal lonjakan emosi soal-soal yang ada hubungannya dengan gelombang perasaan dan landasan kerja inilah yang kemudian oleh banyak orang tentu saja kemudian dikenali sebagai kecenderungan ekspresionis. Tentu saja kita tahu bahwa corak seperti ini memiliki sejarah yang panjang ya karena kita tahu kelahirannya memang berlangsung di masa Perang Dunia Kedua dan banyak orang tentu saja mengenal bahwa cara kerja seperti ini cara kerja melakukan produksi artistik seperti ini tentu saja sudah berlangsung di Jerman sana dan kecenderungan ini memang kemudian selalu secara kesejarahan memang diarahkan pada Jerman. Pameran ini menjadi istimewa karena diusung oleh para perupa yang selain para perupa ini sebenarnya mencerminkan juga seniman-seniman yang berada dalam posisi lintas generasi ya karena kita tahu di sini ada yang paling senior dan kemudian juga ada yang junior ya karena ada satu seniman yang karyanya di sini tentu saja itu sebenarnya masih sekolah dalam level sekolah menengah. Seru pokoknya seneng ketemu seniman-seniman senior jadi terinspirasi dan harus lebih banyak belajar lagi jadi banyak belajaran lihat karya-karya kalau kita perhatikan nanti dari karya-karya yang dipamerkan tentu saja kita akan menemukan berbagai keunikan ya selain cara pandang tentu saja adalah keunikan di dalam memperlihatkan soal jejak-jejak artisik ya manifestasi artistik yang tentu saja ini sangat signifikan dengan para perupanya. Dalam hal ini kita akan menemukan beberapa perupa yang sebenarnya memiliki disiplin yang bersifat persilangan. Orang kemudian sering mengatakan ini adalah seniman hybrid karena misalnya basis reproduksinya berasal dari disiplin seni yang lain kemudian dia melintas ya berdasarkan dorongan eksplorasinya masuk pada wilayah disiplin seni yang lain. Kalau saya bandingkan misalnya dengan yang di dekat sini ini kan karya ini tercipta dari tangan. Tangan bentuk form disini warna dan sebagainya lahir dari proses membentuk ya membentuk gesturnya itu membentuk. Tapi kalau ini mungkin lahirnya itu bukan dari membentuk tapi dari tubuh yang digerakkan bisa dengan alam bisa dengan musik bisa dengan suasana ya yang juga ini kan cipratan ya. Nah cipratan atau kucuran kalau ini goresan ya ini brushstroke kalau ini cipratan. Nah pada karya Jackson Pollock kalau lihat di Google ya Jackson Pollock siniman dari Amerika pop art itu tuh karyanya itu memang dia menunggu suasana seperti ini. Menunggu suasana lena itu menunggu suasana kalau suasananya belum dapat dia tidak akan bergerak dia tidak akan mencipratkan gitu tuh tubuhnya tidak akan keluar ya. Nah itu bisa bisa di alam kalau alam misalnya aduh alamnya kurang baik gitu dengan saya maksudnya itu bisa aja dilempahkan jadi karya seperti apa. Jadi bukan jadi tidak usah wah berpikirnya jangan saya baru di seni rupa misalnya terus awam nggak bukan itu bukan itu seni itu tapi bagaimana intensitas kesengguhan keseriusan ketika lena merenungkan tentang karya ini. Karena ada yang sudah bertahun-tahun mungkin berkarya seni tapi dia tidak bisa merenungkan tidak bisa menghayati setiap karyanya mungkin tidak akan jadi apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.